Halo, jumpa lagi dengan saya Tantopirotanto di channel Busteria Web TV Hari ini kita mau coba terbangkan BBF, bayi monyet BBF 3IN Kita coba pakai 2 blade, enaknya ya Karena kemarin coba pakai 3 blade Proplernya udah jelek, udah pengak-pengak Jadi terbangnya nggak stabil, agak goyang Kita coba pakai 3 blade, eh 2 blade Baterai kecil-kecil ya, 450 mAh Kalau pakai baterai gede, dia nggak kuat ya ngangkatnya Berat, ngeden Blade controller pakai Darwin EPP IEO 15 mAh Kemudian GPS pakai Rush EPP Rush EPP M10 VTX pakai Darwin VTX 200mW Kameranya pakai kamera Caddx N Ini GPS belum Kita freestyle aja dulu ya Terbang bebas tanpa GPS Google Rekam Nih nggak tau nih VTX udah bener apa belum ya Bismillahirrahmanirrahim Oh pakai Angle mode Kalau apa Di beta flight ya Angle mode itu pasti putarannya lebih kenceng ya Dibanding dengan Acro mode ya Jadi lebih boros Kerepek-kerepek Saya salah pakai antena ini Antenanya malah antena long range yang sudutnya kurang ya Sudut jangkauannya kurang Dia harus nengok gini Nanti kalau ke sana Nanti nengok Nggak terlalu kelihatannya kalau Caddx N Nggak terlalu kelihatan Keliatannya kalau pas udah deket banget baru kelihatan Itu ada jaringnya kita harus hati-hati Lusukkan masuk saung Nabrak Nah nabrak tiang saungnya Antenanya harus ganti ke antena patch Lebih apa Ke obstacle ini lebih bagus ya kalau patch Di kuburan Lama nggak belusukan pakai drone kecil Begitu pakai drone kecil Agak apa ya Kayak harus belajar lagi Harus menyesuaikan lagi Ngeri ada mobil lewat kelindes Tidak Ken"... ... Natal ... ... ... ... ... Kebanyakan orang lewatnya itu ya, lewatnya lapangan, bukan lewat masjid. Tapi ada jalan lewat lapangan. Kita ganti baterai aja ya, kita coba pecicilan sedikit lah di sini, enak nggak ya pakai 2 bladnya. Karena kalau buat pecicilan tegangan 3,8V ini kayaknya kurang. Saya rekam pakai ini ya, pakai Runcam Thumb. Taruh di dada, power supply dari sini, dari baterai. Kita ganti baterai, record kita, Google kita stop dulu recordnya ya. Terima kasih. Telemetry lost. Recoveringnya kurang. Cukup ke remote aja ya. Lihatnya remote. Ant. Terima kasih. hai 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 ada kain kain ranting kering nggak kelihatan kalau main freestyle ya main freestyle main drone APP itu jangan takut crash ya karena pasti crash walaupun anda udah belajar berbulan-bulan ya kalau yang namanya freestyle ya kalau terbang akro belajar akro itu pasti crash nih bazar nya kecil jadi pentingnya bazar itu buat nyari ya nyari posisi drone dimana karena kadang mata ini kalau yang ini mending ya warna biru ya kalau warnanya hijau kayak kemarin Wah nggak kelihatan susah nyarinya hai 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 Di pegang ini ini berani gak ya nih coba ya bisa ya karena kalau akro itu kemiringannya sama kalau kita kemiringnya segitu ya tinggal digas aja Hai udah motor enggak ada yang ada motor ya ada suara motor saya maju hai hai selamat menikmati Tidak kelihatan, harus hafal Sudah mulai terbiasa lagi Selamat menikmati Nabrak Nabrak Tidak kelihatan, ranting Mana, titit-titit punya Belakang-belakang bang Oh itu Wow Enggak Copot doang baterainya Itu nyeritingnya sendiri bang Iya ngerakit Tadi nabrak ini Nabrak ini Gak kelihatan Krek Oh itu masih ini ya belum ada bok-boknya gitu ya begitu aja memang kayak gini kayak gini kelihatan kabel-kabelnya Strum pancingan Bang biasanya bikin strum pancingan ini juga lumayan gede strum ini nggak pakai handphone kalau pakai handphone nggak bisa kebut-kebutan ini ada delay bisa bawa-bawa kamera ini bisa ditaruh sini kayak GoPro gitu bisa kalau ini kamera kecil takut masih takut nabrak sayang Hai bawa GoPro nabrak gopronya rusak jadinya tinggal bikin boknya jual tanpa bok juga laku Bang ini juga ada-ada yang beli punya orang kita coba rekod lagi ya tiga pintu aja ya rusak lagi rusak motornya apa ya sih ini mudah-mudahan cuman kabelnya mabrak mungkin ketarik coba di tekan-tekan kalau tekan-tekan oke berarti kabelnya rusak motor yang baru itu yang warna merah ini yang baru yang lama jangan sampai ISC yang rusak Waduh dan selamat menikmati kalau digeser-geser kabel jalan lagi artinya kabelnya putus ini kalau kayak gini tuh ya ada satu mosfet atau satu kabel yang tidak connect oke kita off dulu aja cek lagi di rumah ya tadi pas kita terbang di Lekas Savarna Suwarna ya ini motornya ini gak mau motor ya tersendat-sendat artinya ada satu kabel yang terputus atau mosfetnya satu rusak antara dua itu nanti kita cek kabling sama motornya aja dulu ya untuk cek kabel kan tadinya terisolasi seperti ini pakai isolator kerut jadi terpaksa harus kita buka kita cek pakai beeper pakai beeper pakai beeper dirunut dari ujung dulu ya dari motornya dulu kelihatan gak ya ini ada tiga pin tiga-tiganya antar pin harus bunyi oke 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 kemudian lewat lampu ya kalau lewat lampu gak bunyi artinya ada jalur di lampu ini yang putus atau mungkin lampunya putus satu sehingga gak connect ya coba gak ada yang bunyi kemudian lewat lampu 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 ini lampunya kotor kena isolasi apa bakar isolasi bakar nah lemnya jadi harus dibersihin dulu kita cek lagi coba oke 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 jadi dari motor motor nggak ada masalah masuk sini nggak ada masalah ya keluar dengan masalah tinggal cek di di flight controller mungkin bisa jadi disolderanya masalah atau kabelnya ada yang putus ya kita cek yang kuning ya kuning masuk hitam masuk merah merah nggak bunyi ya artinya yang merah putus ya koneksi kabel merah ini putus dan perlu kita cek atau kita solder ulang ya oke untuk solder ulang saya nggak bisa shoot videonya karena agak kagok takut kena kamera kita coba solder ulang ya oke sudah kita solder ulang ya ke ininya tadi memang sudah mau putus ya udah kegoyang kurang kenceng oke kita coba ya kita coba terbang lagi pagi ini jadi saya sken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.